adalah simbol kehebatan kemajuan Islam betul dimana letak Alhamra Alhamra letaknya di Granada Granada letaknya di Andalusia kalau saya tanya dimana Granada, biang dimana Andalusia, biang tapi kalau saya katakan Andalusia berada 300, 430 km dari Madrid Real Madrid, Barcelona? Spanyol Istana Alhamra didirikan oleh Sultan Muhammad Al-Awal Istana Alhamra didirikan selama 150 tahun lamanya kebanggaan umat Islam tapi akhirnya karena terlena terpukau dengan kekayaan lupa lalai saat lalai itulah musuh menembak dan akhirnya Islam hancur di Eropa tumbang masjid yang besar dan megah tak dapat lagi azan berkumandang rupanya takdir berkata lain di Alhamra tak dapat azan berkumandang berpindah ke Alhamra di Jakarta semua sudah pernah dapat jatah Arab pernah bangkit Persia pernah bangkit India pernah bangkit Turki 500 tahun berkuasa Indonesia belum sampai masanya Islam akan bangkit dunia akan bersibu dari Indonesia dan Indonesia adalah Batavia Batavia adalah Jakarta dari Alhamra ini akan lahir pemimpin-pemimpin masa ini siap bangkit siap jangan, jomkok aja ini hari hibur betul saya berpikir tadi apa acaranya peresmian masjid tanda tangan aja iya terus kata sambutan paling-paling tiga sok ternyata Bapak dan Dim Bapak dan Ramil datang mereka tidak pakai baju tentang pakai baju koko sampai-sampai saya bingung ini mana yang ustaz ibu kapolsek hadir bersama kita mengamankan Bapak Gubernur karena kesibukan mengirim Bapak Wali Kota Bapak Wali Kota bersibuk juga mengirim wakil tapi kita yakin mereka sibuk karena mengurus urusan kita karena mereka adalah ulil amri ulil orang yang amri mengurus urusan ulil amri mengurus orang banyak maka mereka juga di acara akan ditolong oleh doa orang banyak amin doakan pemimpin-pemimpin yang menggunakan kekuasaannya menolong agama Allah maka mereka akan ditolong Allah di penampilan amin tapi kalau dipakai ini kekuasaan menghinakan agama Allah maka akan dihinakan Allah saat mengharapkan amin kita yang beramal sekarang apa yang kita tanam sekarang itu yang akan kita putih dan kita tuai di asarat nanti betul ditanam padi padi yang akan dipanen ditanam kelapa kelapa yang akan gugur berbuah mungkinkah menanam rumput akan menuai padi? tidak bisa juga kalau padinya dibeli ya saudara-saudara jadi nama ini bukan sembarangan dapat ibu nanti yang ditanya oleh anak-anaknya setelah pulang dari sini ditanya oleh keluarganya dari acara apa tadi? beresmian masjid Alhamra apa itu arti Alhamra? aku selamat tadi bercerita tentang sejarah Alhamra panjang lebar sampai ke Real Madrid Barcelona terus apa hubungannya? saya lupa jangan khawatir jangan takut karena rekamannya ada tinggal buka saja Ustadz Abdul Somad official jangan lupa subscribe like ini kamera banyak sekali masya Allah mudah-mudahan kameramen kita sampai akhir acara tidak pusing-pusing mereka berdiri bayangkan matanya terpejam sebelah tolong diganti-ganti ada yang ceramah dapat pahala ada yang dengar ceramah dapat pahala yang menyusun acara pasang tenda kipas angin menertibkan semua dapat pahala tapi yang merekam menyebarkan maka pahala mereka berlipat ganda ditonton oleh orang seluruh dunia yang ada paket betul? betul apa makna yang ingin saya sampaikan jangan sangka yang ceramah para alim ulama para abaif hari ini para abaif kita datang tak dapat saya sebut satu-satu mereka adalah keturunan-keturunan Rasulullah s.a.w mengalir darah Nabi menetes dalam badan mereka kita kasihi mereka kita sayangi mereka kita menjadi muhibin pencinta mereka mudah-mudahan di surga kita akan bersama dengan datuk moyang mereka amin Allah Assalamualaikum dulu ketika pengajian bersama para abaif habib witam habib al-abbas habib as-saggab habib ibn shihab para abaif menyebelikan kambing menyebelikan lembu jamaah berdatangan melimpah ruah mereka berdakwah dengan kelembutan akhirnya nenek moyang kita pun bersahadat yang sebelumnya tak mengenal Allah saat itu mereka berkata la ilaha ilallah muhammadur rasulullah dapatkah kita balas kundi baik mereka tidak kecuali dengan tetap menyambung selatu makanya kajian para abaif para kiai tuan-tuan guru alif ulama hadir datang baca kitabnya dengar faham alhamdulillah gak faham datang lagi gak cukup paham pulang jangan tetap aja dengar ada orang datang mencari ilmu tapi ada orang datang mengharapkan barokah mana yang paling penting ilmu apa barokah ilmu yang barokah mudah-mudahan pulang dari sini dapat ilmu dan barokah ilmu apa ilmu kalau punya uang bangun mas kalau punya uang beli mobil bagus ragu mobil yang bagus takut dibilang salah mobil yang gak bagus memang udah niat mau beli mobil punya uang buat rumah besar bagus bagus apa salahnya dengan syarat rumah yang besar itu untuk buat pengajian punya uang beli motor motor bagus 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 motor cepat satu kali gas 120 km lebih kencangnya lewat masjid bagus kalau punya motor nampak masjid belok coba di setel nanti kasih tau sama yang toko jual motor saya mau beli motor bapak mau beli motor apa ada honda ada kosaki ada ninja ada superman ada vetman mobil yang mana saya mau beli motor kalau nemu masjid langsung otomatis belos diri motor dibawa ke masjid mobil bawa anak keluarga sahabat tetangga sholat ke masjid berjamah ada pengajian tablik akbar hadir mobil motor rumah gak salah punya uang beli mobil bagus punya uang beli motor bagus punya uang beli rumah bagus punya uang kawin lagi bagus bagus saya cuma mancing-mancing mereka ternyata inilah luapan ketakutan begitu saya mancing mereka semuanya bilang matuh saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tapi kan beli mobil mobilnya akan dijual betul kau belikan motor motornya akan hilang kau buat rumah rumah akan dibagi ahli waris tapi ada yang kekal abadi sampai mati sampai hari kiamat mana dia bangun masjid apakah mungkin kalau kita bangun masjid meninggal masjid akan dijual ahli waris pernah gak bapak ibu melihat ada masjid hanya 100 juta saja anda ingin beli cepat hubungi nomor berikut ini masjid akan tetap kekal abadi selama langit terkembang selama bumi terhampar masjid orang akan tetap solat berjamaah orang datang berduin-duin solat berjamaah seperti keran air yang dibuka lepas beras mengalir pahala kemakam yang hadir acara peresmian tapi insyaallah kita berniat dalam hati diberikan Allah ke lapangan rezeki maka ibu kasih tau anaknya anakku aku ingin kau jadi orang kaya dan kalau kau kaya kau bangun masjid setuju? ibu kasih tau anaknya selama ini ibu salah kalau saya ati anak nah mama ingin kamu jadi PNS PNS gaji sebulan golongan 3D 2.500.000 tambah uang tunjang uang sipak uang sigut uang sundut gimana dia mau bangun masjid bangun rumah aja 3M 3 kali minjam maka kita doakan anak-anak kita menjadi konglomerat kaya-kaya semuanya amin ya Allah yang hadir pagi ini yang penuh kemerkahan ini mudah-mudahan anak-anak cucu kami dapat mendirikan masjid seribu alhamra dari mulai salam sampai Papua amin setuju setuju yang gak setuju gak apa-apa yang gak suka silahkan emangnya bisa pulang motornya parkir sulit seragian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala nasihati anak jangan macam-macam nasihati anak jangan kena narkoba nasihati anak jangan sampai kena nasih bebas katakan kau mesti berhasil kau jujur dan amanah kau menjadi bisnis man interpreneur tapi kaya bukan untuk memperturunkan hawa nafsu puncak kekayaan mudah kau akan membangun masjid Allahuakbar Allah kau kaya hartamu banyak apakah mobilmu lima yang mahal yang megah yang mewah itu akan dibawa mati tinggal lima mobil mengiringi jenazah di depan ampulan di belakang mobil mewah semua semua orang yang berdiri di pinggir jalan melihat kiring-kiring mobil mewah seperti yang uji itu berapa harganya 500 juta itu berapa harganya 2 yang sakit gantung pipsan yang diabetes main mulai darah tapi ada satu yang paham tersenyum kenapa dia tersenyum karena 5 mobil itu hanya sampai pelataran parkir dan selesai pemakaman semua mobil dibawa pulang ke rumah hari pertama istri masih menangis bapak tidur tak lelap makan tak kenyang siang dan malam berbayang-bayang buah hati belayang jiwa oh dia ambil status setengah nafas hari ketiga dia mulai nonton tv infotainer bulan kedua dia mulai buka laci mana STNK dan BPK bulan ketiga dia mulai jual mau kawin sama berondong sekarang kau tertawa tapi kalian akan mengalami sebetulnya pas padam tapi kalau uang itu kau simpan kau tahu niat baik bangun masjid maka inilah yang akan kekal abadi pagi belum terbit matahari sudah menetes bahala terang kuburnuh lapang makammu kenapa karena mereka di masjid mendoakan Allahumma maafirlana zunubana wa bi ikhwanina ladhina sabakuna bin iman ya Allah ampunkan dosa kami saudara-saudara kami yang lebih dulu mati daripada kami yang lebih dulu beriman daripada kami mengandirlah ke makam orang-orang yang membangun masjid dan yang menandatangani proses diri yaa 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 yang menandatangani itu sebenarnya gak dapat apa-apa kalau cuman ngasih tahu agar jangan sakit adik orang yang dengki sakit adik cepat mati yaa yaa maaf tidak mungkin marah saya tanda tangan karena disini semua adalah pencipta-pencipta orang-orang solit orang-orang yang marah itu siapa? orang yang sakit hati kan tidak mungkin datang kemari mereka cuman beraninya di internet aja yaitu 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 yang kekal abadi saat dunia hampa saat dunia binasa saat semuanya seperti debu-debu yang berterbanan di atas cakrawala kekuasaan Allah ambil tepung letakkan ke tapak tangan tapi yang sombong tapi yang punya rumah besar tapi yang punya mobil mewah pulang dari sini ambil tepung hei orang yang sombong tapi sedang mengingatkan dia bahwa semua akan zirna bahwa semua tidak ada yang kekal abadi hancur berkeping rumah legah akan berluet kemudian dijual oleh anak-anak mereka hanya akan mewarisi yang kita cari pagi petang siang malam praskirian panting tulang tukang langgak lintang bunga tapi masjid yang indah anak-anak muda akan tetap sholat di atas kenapa anak muda selalu kalau sholat di atas mereka datang yang tua-tua di bawah kok cepat datang kenapa mereka cepat datang karena istrinya pusir itu yang musim kemudian jawab jual kalau gak cepat matinya payah jual jawab jangan jual itu simpung lapor saya ceritakan ini kan orang tua yang soleh-soleh kita doakan mereka mati amin yang betul mereka cepat mati ya Allah sebelum Abdul Somat mati izinkanlah supaya Abdul Somat punya rezeki bisa bangun masjid peresmian masjid Abdul Somat ditandatangani prasestinya oleh Abdul Somat begitu mati di akhirat ya Allah mana masjid yang ku bangun masjid yang kau bangun pahalanya tidak ada karena kau posting di Facebook tiap hari supaya kita jangan ri pahalanya ini peresmian masjid ini ini ngapain benar ramai-ramai kenapa enggak diam-diam aja ini bukan riak mas bro ini namanya siar 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 itu artinya apa kalau bahasa kami di Riau siar itu artinya sur menunjukkan kekuatan begini lah buatnya umat islam sampai ujung tak bergembir tadi mana sampai ujung tak nampak tadi saya disuruh turun disana bayangkan kalau saya turun disana di turun disini sampai saya turun disana sampai disini sudah topet semua mohon maaf ibu-ibu bapak-bapak yang tadi mungkin kakinya hampir terlindas misteri sedia buka mulut ustaz nampaknya di dalam mobil ustaz sel sangganya nyambut kaki hampir terlindas nohon maaf sepuluh jari diangkatkan abdur soman bukan abdur soman sok mantap sok hebat alam teman-teman pakai mobil itu pun tak mobil siapa bayangnya memang gak bisa jalan ya memang gak bisa jalan kaki dari sana bukan gak jalan takut ya iya kalau jalan langsung menarik sorbat kalau menarik celana jelas ini perlu dijelaskan kalau jalan nanti jadi fitnah akan menjadi dosa betul oleh sebab itu maka anak-anakku yang muda-muda adik-adikku yang gagah perkasa ibu-ibu yang bisnis woman wanita karir pergi belanja dulu waktu masih susah menjuknya masih pakai jempol ikannya berapa berapa setelah kaya berapa tapi semuanya akan tinggal tak berkesan beli mau kena cukup dua aja ini mau kena sampai tujuh hari Senin hijau hari kemis pin hari Jumat kita dua aja cukup usah saya mau kena aja satu jangan nanti teman di sebelah gak usul orang sholat dengan Allah dia dengan jalan pin nah ya nanya-ada nian mau beli sepatu dua juta pergi ke mall ini berapa dua juta harus saya beli wah jalan sepatu dua ratus ribu cukup saya kemarin pergi ke sekedar saya tanya sepatu kulit ini berapa diskuat harga saya hitung-hitung kolkulator dua ratus ribu saya beli pulang mau cuman nalas kaki dari tayai ayam aja apa kita aja yang merasa hebat sepatu mahal sekali berdiri dua penuh juta sepatu lima juta selama lima juta baju lima juta semuanya kredit hidup bangga kaya megah mewah sombong tak bingung lebih baik kau hidup bersahaja alhamdulillah saya gak ada apa-apa sepatu cuman dua puluh ribu celana cuman seratus ini juga cuman lima puluh terus kredit juga habis dua puluh jam saya dia mungkin menipu tadi saya mulai jam sembilan kurang lima sekarang sudah jam sembilan dua puluh ternyata saya harap kesini tiga puluh menit sudah korupsi sepuluh menit mudah-mudahan Allah mengampunkan saya dan memaafkan ibu-ibu memaafkan saya sekarang saya ke kanan ini pun nanti dicurigai lihat dia ke kanan ternyata dia ustaz gatau perempuan duluan yang afdal itu sebelah kiri atau sebelah kanan kanan bagian yang menjawabkan hormatnya izin habib hormatnya izin kiai halimulama bapak polisi mohon maaf saya di atas pak tolong jangan ditilang saya mau putus sama pak polisi udah like and share ibu-ibu sehat berapa banyak bapak-bapak yang tidak mau sholat jadi sholat karena ibu apa kalau gak sholat nanti stroke gak mama suapi ibu-ibu berpaksalah dia sholat oh reman bertatu pakai celana jens baju jaket kulit tidak pernah menghadap Allah tapi akhirnya rajin ke masjid gara-gara istri sholat hanya istri sholat dunia mata dunia perhiasan wahairu mata'iha sebaik-baik perhiasan almar atus sholat mungkinkah masjid mudah berdiri kalau istrinya rewel tak mungkin mama mama ya gimana kalau papa-papa masjid jangan kita jalan-jalan lancar ke sana ke mali beli itu beli ini kita beli apa beli mobil sudah beli rumah kita beli mama tapi kalau istri sholat kita beli apa papa jangan banyak-banyak beli-beli kita nabung aja tapi atas nama mama karena kalau atas nama papa nanti papa kawet ibu setuju dari dari rahim ibu lahir anak-anak mereka bangun masjid pahalanya nalir ke ibu dari rahim ibu lahir anak hafal quran mulang hafal satu hari dua juz satu bulan dua kali atam setahun dua empat kali atam pahalanya nalir punya anak penceramah ceramah dimana-mana pahalanya nyalir seratus ribu orang mendengar ceramahnya sholat zikir puasa sunan pahalanya nyalir ke kalau itu yang hebat bapak-bapak apa ibu-ibu makanya sekarang banyak laki-laki mau jadi berapa mas 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 dimana masjid alham raksana mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari penyakit lgbt orang ada yang ngirim hari ahad yang lalu ada yang ngirim foto ini jauhan kita baru nikah saya lihat fotonya saya komen di bawah lgbt lho lgbt kau nikah laki gemuk bini tipis saudara laki-laki yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala anak-anak anak-anak berapa tiga tapi laki-laki laki-laki laki-laki